Lantas seperti apa saudara perkembangan dari kasus pemerkosan ini kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV ada Edy Olin di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Edy selamat siang, bagaimana kronologis terbongkarnya kasus ini Edy? Baik selamat siang Niluh dan juga saudara. Ya, kasus ini terungkap saat salah satu orang tua korban dari Kecamatan Alor Tengah Utara Kepasen Alor melaporkan perbuatan vikaris atau calon penggeta dari Sinode Gereja Masei Injil di Timur ke Fores Alor pada 1 September lalu. Waktu itu usai menerima pengaduan dari salah satu orang tua korban, polisi langsung menangkap pelaku dan melakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pemeriksaan awal tersebut, pelaku mengakui semua perbuatannya dan polis alor kemudian menetapkan pelaku sebagai tersangka dan menahan pelaku pada 5 September lalu. Ada pun modus operandi yang dilakukan tersangka saat itu yakni dengan mengajak para korban ke Kompleks Gereja yang merupakan tempat tugas calon pendeta ini dengan rentang waktu yang berbeda-beda. Di sana biasanya tersangka berpura-pura menyuruh para korban untuk membersihkan Kompleks Gereja maupun kamar tidur pelaku. Lalu tersangka dengan cara memaksa para pelaku untuk melakukan persetubuhan di tempat yang berbeda-beda dalam Kompleks Gereja. Selain itu, pelaku juga selalu merekam aksi bejatnya tersebut sebagai senjata untuk mengancam para pelaku agar tidak memberitahukan peristiwa ini kepada orang lain maupun agar para pelaku mau mengikuti keinginannya. Sesuai hasil pemeriksaan polisi juga, terdapat 14 orang korban dari aksi pencabulan yang dilakukan oleh calon pendeta. Dari 14 orang korban tersebut, 10 diantaranya merupakan anak-anak dan 4 orang lainnya sudah dewasa atau berumur 19 tahun. Edi, untuk penyidikan, perkembangan penyidikan kasus pemeriksaan ini seperti apa? Apakah mungkin akan ada jumlah korban bertambah begitu? Baik, Milo. Sejak ini informasi yang kami peroleh dari Fores Aror, penyidik telah memeriksa 14 orang saksi korban. Dan sejauh ini belum ada informasi adanya penambahan korban dari hasil pemeriksaan tersebut. Namun yang pasti, polisi juga telah menjerat pelaku dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup dan Undang-Undang ITE. Karena tersangka telah merekam video pencabulan tersebut. Baik, Edi Olin, Jurnalis Kompas TV. Terima kasih atas informasi Anda.